Hai 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 Berjumpa lagi di channel Robert Gultom Bagaimana kabar para sahabat sekalian Para sahabat penonton setia Di channel Robert Gultom ini Semoga kabarnya selalu sehat ya Dimanapun kita berada Tak terasa tahun ini sudah berganti Dimana sebelumnya tahun 2022 Dan sekarang adalah tahun 2023 Saya mau mengucapkan selamat tahun baru Buat para penonton setia di channel Robert Gultom ini Dan para penonton yang baru datang Mengunjungi channel ini Saya harap channel ini akan berkembang di tahun 2023 ini So langsung saja Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Tutorial mengenai cara Menampilkan atau mengunhide Walaupun cara menghilangkan Menghide Seed yang ada di Excel So tanpa lama-lama Kita langsung buka aja Excel kita ya teman-teman Sudah ya Dan disini saya mencoba mengambil Excel yang ada di Heli laptop saya Dimana Excelnya itu terkait dengan ini Terumbuh Dimana seperti yang kita ketahui Ini banyak sekali Seed-seed yang ada di Excel saya ini Mana dari ini Hockock Sumihar Beheram Rokujan Dan lain sebagainya Pada kesempatan kali ini Kita akan menghide Atau menghilangkan Atau menyembunyikan Seed yang ada di bawah Excel ini So untuk cara menghidenya Itu mudah ya teman-teman Yang pertama itu kita klik dulu Seed yang mau kita Sembunyikan atau kita hide Kita klik kanan Dan kita pilih tulisan Hide yang ada di Excel kita ya teman-teman Dan akhirnya akan hilang seperti ini Dan kita hide juga Apabila kita mau hide lagi Seperti ini Dan seperti ini terus Sampai Mengudahkan teman-teman untuk mengoperasikan Excel teman-teman ya Dan untuk Cara Menampilkan atau Meng-unhide nya lagi Itu mudah ya teman-teman Kita Pilih saja Permisalan kita pilih ini Kita Pilih tulisan Unhide Sama tadi Klik kanan Dan kita pilih tulisan Unhide Dimana disini ada Seed-seed yang telah Tersembunyikan Ada pemangatur Dan lain sebagainya Untuk cara menampilkan ya teman-teman Kita pilih Seed yang Akan kita tampilkan Seperti pemangatur Kita klik ok Nah Akhirnya muncul juga Dan untuk Pemangatur Pertama Untuk Consumihar Dan lain sebagainya Cara menampilkannya Seperti itu Nah Jadi Mengoperasikan Excel Itu mudah ya teman-teman Dimana kita bisa Meng-unhide Maupun Meng-unhide Seed nya Terima kasih telah menonton